selamat menikmati nah disini dari channel toha channel yaitu mas toha guys sudah lama kita tidak mereaction mas toha dan kampung felda kampung felda ini sangat terkenal sekali ya masa-masa saya dulu reaction pertama kali itu banyak sekali guys ya masa saya mereaction kampung-kampung di malaysia dan banyak sekali istilahnya tempat-tempat yang sangat-sangat bagus ya dan disini mungkin kita akan melihat juga guys kampung felda yang direview oleh mas toha ini apakah sebagus yang dulu kita pernah reaction yang mana kampungnya itu tertata rapi dan banyak juga istilahnya bunga-bunga di tepi jalannya dan kalau kita tahu banyak juga artis ini jebolan daripada desa ataupun kampung daripada felda ini nah saya sudah penasaran langsung saja kita play videonya let's go jadi hari ini aku bersama mak saya yang dari pahang masya Allah iya maknya banyak iya kemarin maknya dari Johor sekarang maknya dari pahang banyak sekali setiap singgah negeri selalu ada maknya yang ada disini iya kan mak ya iya iya dan hari ini saya sama mak saya mau pergi ke negeri sembilan perjalanan hari ini untuk menuju perkampungan sungai koyan yang ada di pahang memang sangat jauh sekali hari ini lebih 7 hari 7 malam ya dan perjalanan ini sangat melelahkan tapi alhamdulillah sangat bahagia oke memang ini kehidupannya memang jauh dari bandar leng ah dia macam petang aman tapi kehidupannya dijangkau ah perumahan nih ya guys ya oh oke alhamdulillah akhirnya aku sampai ke sungai koyan felda sungai koyan dan hari ini saya akan oh memang betul guys kanan kiri ya rapi dan juga istilahnya ada tanaman-tanaman hias guys ciri-ciri tempat ataupun ciri-ciri kampung felda yang dari dulu saya juga udah menonton seperti itu ya guys ya tapi disini beda tempat ini guys felda nya ya perkampungannya ya kampung felda sungai koyan wah rumahnya dulu kata abang kali tak seperti ini ya rumah felda dulu tapi sekarang rumahnya sudah bagus bagus semua ya sekarang sudah seperti suasana di bandar masya Allah rumahnya sangat besar-besar sangat ya rumah yang dekat dalam felda ini ini masih ada sawit mahal dulu dulu masa zaman dulu tak macam ini ya rumah-rumah felda rumah kayu oh rumah kayu jadi kata abang kali dulu dekat felda ini rumahnya tak macam ini sekarang rumah sudah berubah menjadi rumah batuk dan rumahnya besar-besar semua sekarang rumah banglu oh masuk sini ya masih jauh rumah oh iya kan oke itu loh guys banyak sekali juga itu orang Indonesia mobil-mobilnya disini sudah jadi warga sini oh anaknya lahir disini semuanya dan ini suasana perkampungan muafel cantik guys rumahnya besar-besar sangat ya dulu asal rumah yang macam depan oh dulu asal rumahnya ah dulu itu kata abang halidnya ini adalah rumahnya itu kebanyakan daripada kayu guys seiring berkembangnya zaman gitu banyak sekali rumah-rumah yang dibangun dengan tembok gitu kan dengan batu kecil macam ini lah tapi sekarang sudah evolusi jadi rumah yang sangat besar jadi rumah yang sangat besar di sini kalau kita lihat guys perkampungan di Indonesia itu sama juga kayak gini gitu kan dan rumah-rumahnya besar-besar kayak gini juga tapi guys yang membedakan memang di sini kalau di kampung di Malaysia itu banyak keretanya ataupun banyak mobilnya sedangkan di Indonesia itu jarang sekali ya setiap rumah itu punya mobil ataupun punya kereta rata-rata mereka hanya punya motor motosikal dan sebagainya macam itu ya tapi di sini keren banget guys asli suasananya yang kita cari itu suasananya ya bukan dari segi perbedaan keretanya ya ini sawitnya banyak ya ini ini sawitnya banyak nih karena rumahnya besar banget ya mungkin punya kebun sawitnya yang sangat luas ya Masya Allah ini ini gila sih ini miliader kayaknya dan akhirnya aku jumpa di rumah kakak Masya Allah perjalanannya sangat jauh sekali jauh sekali sampai juga akhirnya sampai juga akhirnya kita turun Alhamdulillah hirofil alamin setelah perjalanannya sangat jauh sekali akhirnya aku sampai ke kampung Velda sungai Koyan negeri Pahang dan saya juga tidak menyangka ya saya bisa sampai jauh ke perkampungan Pahang ini dan Alhamdulillah hari ini aku bersama Abang Dun dan Abang Khalid selamat sampai tujuan dan aku akan tunjukkan suasana sekitar perkampungan yang ada di sungai Koyan negeri Pahang Alhamdulillah hirofil alamin akhirnya bisa melihat negeri Pahang yang ada di kampung Velda sungai Koyan buat sahabatku semuanya yang kemarin Bang tolong ke kampung Velda ke kampung Velda disana perkampungannya memang sangat bagus dan rumahnya juga cantik-cantik Alhamdulillah sekarang aku sudah sampai ke kampung Velda yang berada di negeri Pahang jadi ini nama kampungnya adalah sungai Koyan dan kalian bisa lihat sendiri suasana kampung Velda rumahnya memang sangat-sangat bagus sekali ya dan di depan rumah ini guys kalau bangunan kayak gini saya ingat kepada di kampung saya itu tempat nenek saya guys ya masa dulu saya besar macam itu dan pagarnya tuh sama kayak gini guys asli sampai sekarang pun masih ada tuh pagar ada sebuah koron rambutan dan belum tua ya masih hijau-hijau rambutannya oke lagi musim guys rambutan ada rumah tingkat yang benar-benar sangat bagus sekali ya jadi aku tidak berani mendekat takut ada CCTV-nya ya nanti kalau terlihat CCTV-nya kan nanti kalau dilihat orangnya itu orang lagi ngapain kok merekam-merekam gambar seperti itu kira-kira takut orangnya curiga karena saya belum izin sama orangnya kalau ada orangnya di luar insya Allah saya juga akan mempervideo-nya atau memperlihatkan gambar rumahnya tapi orangnya tidak ada di luar dan hari ini aku akan memperlihatkan suasana rumah emak saya yang ada di negeri Pahang biasa rumah orang kampung itu pasti tepi-tepi rumah pasti ada pohon buahnya ini lengkuas ini lengkuasnya ini pohon duriannya tapi tidak berbuah ya oke di pohon durian ini seronok loh disini oh ada sih berbuah tapi cuma satu mungkin habis diambil loh ya cuma satu kemarin aku lihat di kok kemarin tadi aku lihat di oh banyak ini banyak benaluknya guys kalau kita lihat di bagian sini ini guys ya kelihatan kan nah ini ada benaluknya kalau ini biasanya mengganggu pohon perkembangan pohon biasanya sih gak tau kalau di durian banyak sekali ya dan kali ini aku akan masuk ke rumah emak saya oke masya Allah Alhamdulillah beginilah kehangatan kami di Malaysia ya walaupun saya dari Indonesia tapi saya disambut begitu baik oleh emak saya disini ini emak angkat ya yang dari Pahang ya bang emaknya kok banyak sekali iya emak saya banyak sekali kemarin emaknya dari Jawa sekarang ini emaknya dari Pahang besok-besok emaknya dari Kuala Lumpur oke semangsa nanya rumahnya nak tengok lah macam mana ini emak lagi siap-siap nanti emak juga akan ikut pergi ke Kuala Lumpur oh ke Kuala Lumpur ke Negeri Sembidan oke 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 li mau kasih tuh masya Allah jadi hari ini Abang Khalid dan Abang Dun sedang menjemput emak untuk diajak ke Negeri Sembilan dan ini emak sudah siap-siap seronok lah guys ayo emak bismillah mudah-mudahan selamat sampai tujuan amin jadi hari ini aku bersama emak saya yang dari Pahang nah bang maknya kok banyak iya kemarin maknya dari Johor sekarang maknya dari Pahang banyak sekali setiap singgah negeri selalu ada maknya yang ada disini iya kan mak ya iya iya dan hari ini saya sama mak saya mau pergi ke Negeri Sembilan mudah-mudahan selamat sampai tujuan mak ya ayo mak kita jalan mak bismillahirrohmanirrohim jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan bersama-sama dengan dengan mak dengan Abang Khalid dengan Abang Dun untuk pergi ke Negeri Sembilan jadi hari ini kita menjemput emak ya bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan selamat sampai tujuan amin kata mak saya KL 2 jam saja tak jauh ini ini Veldaroyan ya Pak? sungai Koyan Koyan gak? oh bukan Royan oh iya suami mak dulu tentera oh ternyata suami mak dulu juga tentera iya oh aku sebut tadi itu Mak tau gak? Royan bukan Koyan nanti orang bilang eh Royan Veldaroyan mana ada Veldaroyan hari ini aku diajak keliling lagi ke perkampungan kebanyak tanaman hias guys sungai Koyan tadi aku salah sebut loh Royan dan ini Masya Allah ternyata rumah-rumah orang kampung ya walaupun orang kampung tapi rumahnya sangat bagus bagus sekali karena sudah beri evolusi ke zaman modern kata-kata Bandun dan kata Mak dulu rumahnya tidak seperti ini rumahnya terbuat dari rumah dulu oh udah rumah dulu oh gak kelihatan macam tak dirawat dah iya kan orang ini tak ada semua sudah meninggal oh kata Maknya rumah dulu sekarang sudah tak dirawat orangnya sudah meninggal anak-anaknya juga sudah tak mau pulang ke kampung halaman dan ini rumah-rumah yang berevolusi ya keren guys rumah rumah Vilda tapi rumahnya besar-besar semuanya Mak ya sudah 50 tahun oh oh ubah sesuai kata Maknya dia orang ini sudah duduk di sini 50 tahun jadinya sudah diubah oh iya Mak ini ada lambangnya tentera Mak ya Mak ini ada lambangnya tentera berarti pensiunan ya semua tentera tentera oh kata Maknya oh tentera suami Mak tentera apa Mak oh suami Mak tentera oh my God Masya Allah oh ini sekarang langsung menuju Kuala Lumpur ya ini rumahnya yang akhir oh ini rumahnya yang akhir Masya Allah cantik guys di sini ada kumpulan sungai Koyan sungai Koyan bukan Royan Mak ya aku tadi aku tadi udah itu buat video kan dekat rumah dan Alhamdulillah hari ini aku di rumahnya Mak ini rumahnya berada sungai Koyan Pahang nanti orang bilang eh mana ada Vilda Royan beda guys untuk penampilan ataupun tataan di Vilda ini guys di pinggir jalannya aja itu beda banget ya dia tertata rapi gitu guys dan juga banyak tanaman-tanaman hiasnya kalau kita lihat ya ini jalan yang agak bebar aja mereka masih memikirkan keindahannya keren banget oh disini ada pasarnya juga jadi hari ini aku diajak pusing-pusing ada pasarnya walaupun Vilda tapi besar kawasan dia oh ada pasar tani ya mak pasar tani jadi untuk sahabat-sahabat yang tak faham pasar tani pasar tani ini pasar yang barang-barangnya fresh semua ya sayur sayur mayur kampung kameranya kekiri ini kelapa sawit di sini dekat sana sungai koyan 2 ini sungai koyan 3 oh sudah 3 semua tentera ya semua tentera oke cantik selamat datang kampung Vilda sungai koyan 3 mufakat membawa berkat mufakat membawa berkat dukan dukan ya Allah guys cantik banyak sekali ini tanaman-tanaman hiasnya coba lihat rumahnya dulu rumah itu kecil-kecil tak besar-besar macam ini sebab udah 50 tahun perubahan zaman kan jadinya dibuatlah rumah-rumah yang seperti zaman sekarang oke oh badang bola ini stadium koyan ya mudah-mudahan stadium koyan ini saya main bola sini oh selalu ada main bola tapi kurang agak kurang terawat mak ya karena mungkin diaktifitas kesik bukan lah masya Allah seronok seronok ini bener-bener luas mak ya ini berapa itu mas itu sih mak koyan 1 koyan 3 ini koyan 2 tadi udah masuk poin 3 kan terus ada singgalan dekat kola ternyata ternyata dekat sini ramai juga ternyata perkampungan kampung sungai koyan tahun 2022 oh ini sekolahnya mak ya sekolah menengah sekolah menengah sekolah menengah sekolah menengah sekolah menengah sekolah menengah oh depan lagi pusing oke SMK Vilda sungai koyan dari mundi oh mengundinya dekat situ dekat sekolahan oh sekarang kalau mengundi dekat sekolah memang ya karena tempatnya luas ya abang jaga dekat sekolah oh abang jaga dekat sekolah dari 8 setengah pagi sampai habis sampai habis tengah malam sampai kira undi sampai kira undi sampai selesai di ini guys dihitung gitu pengundiannya depan rumahnya banyak taman-taman bunga nah itu bedanya bedanya sama tempat-tempat lain itu guys ya jadi rumah taman biarpun kata orang kampung tapi ini serasa rumah taman bahkan memang ini taman original ya kan kalian bisa lihat sendiri dari setiap tepi-tepi jalan ada pohon-pohon bunga-bunga ya ini memang sengaja ditanam ya oh sengaja ditanam tanam biar indah oh pejabat pos untuk untuk menghiasi tepi-tepi jalan ini ya iya mak ya iya iya oh kata maknya ini memang bunga-bunga yang di tepi jalan ini memang sengaja ditanam untuk menghiasi jalan-jalan di perkampungan Velda ini 10 tahun lagi aja bagus banget ini sudah guys untuk tamannya mau cakap royan terus perjalananku hari ini sambil sembang-sembang sama mak dan mak juga menceritakan masa zaman dahulu ketika mak hidup di sungai Koyan Velda ini ya oke sungai ya mak sungai sungai Koyan memang ada sungainya kak mak di sini ada ya ini kliniknya ini kliniknya apa memang dulu di sini ada sungai terus di kasih nama sungai Koyan terima kasih selamat jalan jilat datang lagi insya Allah nanti kalau ada umur panjang saya mau berjumpa mak saya yang ada di Pahang lagi ya mak ya maknya kok banyak sih bang iya maknya berada di mana-mana ini nanti ke Kuala Lumpur mesti juga jumpa sama maknya cari maknya lagi di Kuala Lumpur oh ini langsung terus pergi ke Kuala Lumpur di Raup dulu oh Raup dulu dan ini rumah-rumahnya masih khas Minang ya ada khas-kiri khas Minang ada ciri khas Minangnya tadi kita lihat oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya kampung Velda Malaysia di sungai Koyan dan banyak sekali memang rumah-rumah bagus disana kayaknya memang ya orang-orang beruang gitu kan dan kalau kita lihat Velda Malaysia istilahnya kampung Velda itu gak ngerti kayaknya kampung Velda itu banyak banget ya guys ya saya juga kurang tahu disini setiap kampung Velda pasti bagus untuk tepi jalannya jadi bisa dikatakan kata Mas Toha tadi rumah taman ataupun kata makcik tadi ataupun ya makcik lah tadi mengatakan bahwasannya memang sengaja ditanam oleh jawatan pos macam itu saya tak faham juga tapi yang terpenting disini memang bagus banget guys ya beda halnya di kampung-kampung lain yang biasa direview oleh Mas Toha tapi disini itu memang beda banget makanya saya juga pasti tahu gitu kan oh ini Velda pasti seperti itu guys karena banyak istilahnya tanaman-tanaman yang cantik disana warna-warni menghiasi pinggir jalan tepi jalannya so itu keren banget dan di Indonesia kalau saya lihat juga agak jarang orang-orang istilahnya di depan rumahnya ataupun di halaman rumahnya itu ada tanaman seperti itu jadi maksudnya ditata gitu guys di pinggir jalan ya rata-rata kedai-kedai-kedai-kedai dan kedai seperti itu dan itu memang beda sih beda banget gitu oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request video ini dan juga teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih banyak apabila ada salah kata saya mohon maaf dan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram saya dan follow Instagram saya di dan juga guys buat teman-teman semua yang ada TikTok bisa gabung juga di TikTok saya yaitu Cak Mujib Oficial guys jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe di channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax